Halo gilalers, selamat datang kembali di channel Hopi Gida Di video kali ini aku ingin review Dikit mengenai Racket Victor Aura Speed Tipe S&P yang R R itu artinya warnanya hijau Tapi ini lebih ke kayak lime sih Kalau aku bilang, jadi gak hijau-hijau yang kayak daun gitu Harganya gak sampai Rp 700.000 kalau batangan Terus, kalau dilihat dari fisiknya Kita bahas ini dulu ya, build quality-nya dulu ya Ini waktu aku lihat logo Victor-nya Di sini, ini bagus sih Pas tengah, tapi kalau yang dibaliknya Ini kayak miring gitu, jadi yang garisnya V yang di kanan tuh Lebih dekat ke tepinya frame daripada yang kiri Ya, ini tulisannya sih Made in China Walaupun belum tentu jelek ya kalau Made in China Terus, kalau dilihat dari Ya, chatnya Kalau chatnya ini kebetulan dove Terus, aku lihat tadi ada cacat sedikit sih di sini Kadang-kadang kalian bisa lihat gak ada yang di sini Itu cacat, chatnya kadangnya sedikit Karena udah aku buka plastiknya Jadi gak boleh tukar sama yang toko penjualnya Ya, aku mana tahu kan matanya udah tua tadi Waktu di toko gak periksa dengan detik Waktu di rumah baru aku periksa Telah-telah memperiksa Kalau kayak gitu Sebenernya boleh tukar sih kalau belum dibuka bungkusnya Jadi, buat teman-teman yang baru beli racket Jangan dibuka bungkusnya Teliti lebih dahulu Baru nanti bisa dibukar Tapi overall sih Aku lumayan Puas Dengan kualitasnya Ya kan, gak sampai 1 juta harganya Walaupun aku berharap lebih sih Karena yang kemarin itu Aztek Ngecatannya itu lebih bagus Ini kayak Banyak cacatnya gitu Selain dari Dekalnya yang Gak pas Tengah Juga tadi ada yang cacat itu Terus kalau lihat dari framenya Ini mungkin kalian bisa lihat ya Jadi kayak ada Tangga gitu Abisisi yang ini Lalu Nah ini kalian bisa lihat Bayangannya ya Bayangannya lampunya Jadi ini lebih Naik lagi dikit Terus Tapi itu gak semua Waktu di bagian sini Itu rata Jadi mulus Gak ada Tangganya Terus balik lagi Yang di ujungnya ini Juga ada tangganya lagi Terus Jadi Kalau yang bagian bawah Jadi tangganya itu Berhenti sampai di titik ini Terus Balik ke Ini kayak Diamond ya Bentuknya Kalau tidak dari samping sih Cukup Leber Frame-nya Yang disini Ya lebih tipis Aku gak ukur Pakai Itu ya Pakai Cangka sorong ya Soalnya ya Wata apa kalian Juga gak Perlu kan Ini kalau aku Lihat-lihat Mirip sama Yang ini ya Teknologi yang ini Mirip kayak Punya Yonek Nano Ray Aku punya Nano Ray 750 Tapi Itu juga Gak ini Gak semuanya Kayak gitu Ini kalian bisa Lihat Yang disini Ini Nano Ray 750 ya Bisa lihat gak Nah ini kan ada Kayak tangganya Tapi gak Sejelas Yang punyanya Itu tadi Aura Speed Tapi ini Jelas Teknologinya Hampir sama Karena Seperti itu Aku lebih suka Ini Memang ini Harganya dua kali Lipat Yang udah Batah Mungkin yang perlu Kalian ketahui Itu Ini ya Balance pointnya Jadi mari kita Ukur sama-sama Ini pake grip Aslinya ya Belum aku bongkar Pake senar BG66 Ultimax Balance point Lumayan tinggi nih Kita ukur Manual Aduh Pegangin aja Ini 30mm lebih nih Sampai penggarisku Gak cukup Nanti ya Aku mau ganti Pake grip yang Lebih berat aja Ini 30mm lebih Berarti termasuk Bukan headlight ya Tapi Balance Atau Cenderung ke head heavy Kalau udah lewat dari 300mm Itu aku anggapnya 300mm Lebih lewat dari 30cm Aku akan anggap itu Rakyat yang head heavy Oke nanti Kita pongkar Sama-sama Gripnya Lalu kita ukur lagi ya Oke setelah Satu bulan setengah Kira-kira Aku pake Rakyat ini Aku lupa Kalau harus Ngukur balance point Nanti kita ukur ulang Setelah aku Ganti gripnya Jadi grip aslinya Aku pongkar Sampai keliatan kayunya Terus kasih Isolasi kabel Baru dipongkus Sama over grip Yang Punyanya lining Yang tebal Tapi yang gak ada tulangannya Supaya Nanti Rakyatnya menjadi Lebih ke arah Headlight Walaupun Gak sampai Ringan banget ya Jadi sekitar 290 Berapa Gitu Tapi itu Jauh lebih Cocok Dengan Tipe Romainanku Buat kalian Yang Lebih peduli Estetika Sebaiknya Jangan beli Rakyat yang Dove Karena Kalau Dove itu Catnya Cepat Ngelupas Kayak disini Ini Gak di apa-apain Udah Ngelupas Ngelupas Sendiri Terutama Di daerah Yang Sweet spot Itu kalian Lihat Di deketnya Gerompet Itu Udah Ada Kayak Cuil Ya Rakyat itu Pasti Bergerak Ya Framenya Tapi Chatnya Itu Tidak Ngikuti Gerahan Rakyat Oke Habis ini Aku Kasih Video Sebenarnya Udah Beberapa Kali Aku Pakai Rakyat Ini Tapi Mari Kita Lihat Bagaimana Aku Main Pakai Rakyat Ini Full Dari Awal Sampai Akhir Permainan Aku Tetap Pakai Rakyat Yang Ini Oke Disini Aku Ditemani Oleh Valen Yang Masih Berapa Umurnya 16 Kayaknya Aku Pakai Rakyat Aura Speed SMP Jadi Kalian Bisa Langsung Mengamati Bagaimana Permainanku Memakai Rakyat Ini Untuk Smash Lumayan Lumayan Keras Dan Lumayan Tacem Cuma Aku Rasa Lebih Berkurang Presisinya Daripada Rakyat Yang Biasa Aku Pakai Yaitu Nano Flare 700 Ya Memang Harganya Beda Jauh Kalau Yang Nano Flare Sekarang Harganya Sekitar 2 Juta Ke Atas Kalau Yang Aku Pakai Aura Speed Cuma 700 Jadi Berapa 3x Lipat Harganya Tapi Aku Masih Bisa Pakai Maksudnya Ada Rakyat Yang Kalau Kita Ganti Ganti Rakyat Itu Beda Banget Karakternya Jadi Agak Sulit Kalau Mau Njemes Juga Nanti Biasanya Luput Atau Nggak Gak Kena Sweet Spot Tapi Aku Ganti Dari Nano Flare Kesini Juga Nggak Terlalu Beda Banyak Malah Beberapa Pukulan Terkesan Lebih Keras Jadi Sering Out Itu Tadi Bukan Salah Rakyat Ya Tapi Karena Salah Lengannya Karena Ini Game Terakhir Dari Dua Game Yang Sebelumnya Dua Atau Tiga Game Sebelumnya Aku Pakai Rakyat Nano Flare Jadi Butuh Penyesuaian Lagi Terus Tadi Waktu Aku Semest Dari Samping Untuk Out Ya Memang Agak Beda Swing Bukan Salah Rakyat Tapi Karena Feeling Ya Udah Kebiasaan Tadi Pakai Rakyat Yang Lebih Presisi Terus Pakai Rakyat Yang Ini Jadi Feeling Agak Beda Ya Aku Akan Bandingkan Dengan Yang Biasa Aku Pakai Yaitu Nano Flare Nano Flare 700 Yang Aku Rasa Dari Aura Speed Ini Switch Spot Itu Lebih Besar Daripada Nano Flare 700 Terus Fungsinya Switch Spot Besar Itu Apa Jadi Kalau Kalian Mungkin Masih Belajaran Atau Pemula Kalian Butuh Raket Yang Switch Spot Itu Besar Supaya Walaupun Kalian Enggak Mukulnya Itu Enggak Tepat Di Tengah 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 Rakyat Agak Samping Dikit Itu Kembalinya Itu Masih Keras Tapi Kalau Switch Spot Memang Besar Bagiku Ya Pukulan Kita Itu Kadang Enggak Presisi Enggak Seperti Yang Kita Mau Tapi Kalau Kepepet Itu Pukulan Kita Bisa Keras Jadi Lebih Mudah Untuk Keluar Dari Tekanan Lawan Ya Tiap Rakyat Pasti Punya Titik Switch Spot Cuman Besar Atau Kecil Itu Masalahnya Kalau Kita Pake Rakyat Yang Switch Spot Besar Kita Ingin Melakukan Pukulan Yang Lebih Presisi Caranya Kita Harus Mukul Di Daerah Yang Switch Spot Kecil Yaitu Di Daerah Ujung Rakyat Enaknya Rakyat Ini Kalau Kita Mukul Lop Dari Pocok Kiri Ke Pocok Kanan Itu Tidak Perlu Pakai Tenaga Besar Lain Dari Rakyat Rakyat Lain Yang Biasanya Aku Pakai Kalau Mau Mukul Jauh Ke Belakang Sana Itu Pukulannya Atau Lengganya Harus Dipaksa Untuk Mukul Lebih Keras Untuk Menghasilkan Pukulan Yang Serupa Jadi Ini Aku Pakai BG Ultimax Itu Lumayan Repulsif Kalau Yang Nano Flare Kemarin Aku Pakai Linding Digabus Sebenarnya Aku Lebih Cocok Linding Digabus Itu Kalau Kalian Ngincer Presisi Cocok Pakai Senar Kayak Gitu Senarnya Tipis Jadi Mudah Putus Setelah Satu Bulan Setengah Itu Kalau Aku Pakai Rakyat Ini Terlalu Sering Aku Merasa Kalau Lama-lama Forearm Amku Itu Sakit Ya Mungkin Karena Terlalu Maksa Untuk Nyemes Keras Atau Mungkin Tergantung Setel Kok Juga Aku Enggak Tahu Tapi Kalau Aku Amati Forearm Ku Sakit Kalau Pakai Rakyat Ini Kalau Terlalu Lama Tapi Kalau Cuma Satu Game Itu Gak Apa Dibandingkan Nanoflare Nanoflare Itu Lebih Friendly Atau Minim Cedera Mungkin Karena Memang Bahannya Lebih Mahal Jadi Rakyat Yang Mahal Itu Biasanya Didesain Supaya Enggak Bergetar Sedangkan Yang Murah Biasanya Itu Kalau Kita Pakai Ada Getaran Jadi Tangan Itu Lebih Cepat Capek Tapi Yang Di Nanoflare Kalau Aku Ngotot Pakai Itu Kan Semesnya Gak Bisa Terlalu Keras Kalau Pakai Nanoflare Itu Kalau Aku Terlalu Maksa Njemes Kenceng Itu Sakit Di Daerah Yang Bawah Atau Di Baliknya Tenis Elbow Namanya Golf Elbow Jadi Di Daerah Dalam Yang Diteket Siku Itu Yang Sakit Tapi Kalau Selama Kalian Mainnya Itu Enggak Terlalu Ngotot Enggak Terlalu Ngoyo Mainnya Biasa Biasa Aja Aku Rasa Gak Apa Atau Mungkin Bisa Itu Bukan Pengaruh Rakyat Aja Faktor Tapi Bisa Karena Sattelcock Nya Memang Berat Atau Faktor Musuh Nya Itu Memang Harus Semesti Terus Atau Faktor Senarnya Juga Apakah Itu Tipe Senarnya Atau Kekencangan Atau Tarikan Senarnya Itu Juga Pengaruh Jadi Jangan Buru Buru Nyalain Rakyat Tapi Ada Beda Problem Atau Beda Keluhan Kalau Pakai Rakyat Yang SMP Problem Nya Itu Di Daerah For Am Atau Tennis Elbow Kalau Pakai Yang Nano Flare Aku Problem Nya Ada Di Golf Elbow Ini Setelah Aku Ulang Videonya Sebenarnya Aku Di 11 Tapi Kebalik Tadi Servisnya Jadi Aku Bilang 12 Dan Di Sebelah Sana Itu Sebenarnya Masih 9 Atau Berapa Tapi Udah Minta Angka 13 Jadi Kita Sama Sama Curang Tapi Aku Kan Kalau Ambil Untung Cuman Satu Disana Ambil Untungnya Empat Poin Nggak Tau Valen Ini Ngeremein Atau Nge For Lawan Ya Kalau Main Itu Aras Kurang Rajin Sebenarnya Valen Itu Pukulannya Bagus Cuman Kurang Rajin Aja Footwork Terus Nggak Mau Lari Lari Karena Valen Itu Dulu Rumah Di Depannya Lapangan Badminton Jadi Udah Pasti Sering Main Badminton Terus Karena Tadi Lawan Kita Itu Bati Atau Ambil Poin Banyak Terus Kita Jadi Lebih Punya Greget Karena Di Awal Lawan Kita Itu Jauh Skornya Jauh Makanya Mainnya Agak Apa yang Remain Terus Karena Udah Bati Jadi Spoiler Ini Bukulannya Lumayan Sulit Tapi Masuk Aku Sebenarnya Kurang Yakin Dengan Semes Semes Yang Mengarah Di Di Pojokan Atau Di Garis Garis Tepi Kalau Pakai Raket Ini Soalnya Tidak Terlalu Presisi Malah Bola-bola Yang Sebenarnya Aku Pikir Mudah Ya Seperti Ini Aku Nge-net Yang Lurus Itu Itu Ayunannya Terasa Kurang Cepat Jadi Sering Aku Terus Kadang-kadang Aku Pikir Kalau Pakai Gerahan Tertentu Kayaknya Out Tapi Ternyata Masuk Gak Tau Raket Menurutku Ajaib Pukulannya Aku Kira Gak Masuk Jadi Masuk Yang Aku Kira Masuk Jadi Gak Masuk Kalau Aku Rekomen Apa Gak Raket Ini Ya Rekomen Dengan Harga Segitu Sebetulnya Bisa Dapat Raket Lainnya Seperti Merk Velet Atau Arc Saber Setuju Juga Bisa Harga Segitu Tapi Bukan Yang Pro Yang Seri Yang Paling Rendah Kalau Gak Salah Ripley Itu Harganya Juga 700 Mungkin Itu Saingan Juga Sama Aura Speed Ini Cuman Aku Kira Ya Aku Kira Kalau Yonek Harga Segitu Kemungkinan Kurang Kuat Kalau Victor Aku Lebih Yakin Mengenai Kekuatan Frame Karena Dulu Pernah Pakai Victor Juga Beberapa Kali Tabraan Gak Papa Tapi Kalau Yonek Aku Menyesal Juga Soalnya Gak Kenapa Pernah Tabraan Tapi Gak Apa Terus Yang Terakhir Gak Kena Frame Gak Kena Apapun Terengat Terengat Sendiri Nah Ini Salah Satu Yang Gak Cocok Buat Aku Jadi Kalau Blessing Naruh Di Net Itu Seringkali Aku Nyangkut Kalau Pake Nanofler Aku Jarang Sekali Nyangkut Mungkin Ya Bisa Karena Capek Juga Tapi Kalau Aku Rasa Karena Raketnya Terkesan Lebih Berat Untuk Diangkat Daripada Yang Biasa Aku Pakai Memang Lebih Berat Si Raketnya Tapi Cuman Selisih Beberapa Gram Mungkin Kalau Gak Capek Ngangkat Cuman Beberapa Gram Itu Gak Apa Jadi Itulah Bedanya Kebuali Kan Ada Yang Nanya Ke Aku Bedanya Raket Murah Dan Mahal Apa Ya Memang Ada Bedanya Selisih 2 Gram Tapi Kalau Seringkali Jadi Satu Game Itu Kira Kira Berapa Kalian Mukul Atau Ngangkat Raket Ada Sekitar Seribuan Kalian Untuk Mengembalikan Bola Dan Ngangkat Raket Nah Itu Dikali 2 Gram 2 Gram Itu Berapa Cuma Satu Sendok Teh Gula Kayaknya Itu Tapi Sering Ya Lama Lama Capek Juga Otot Sama Seperti Kalian Disuruh Megang Gelas Aqua Tapi Ditahan Terus Gak Boleh Ditaruh Dan Gak Boleh Berubah Berubah Posisi Megang Nanti Coba Kayak Gitu Selama Satu Jam Kan Capek Capek Sendiri Padahal Satu Gelas Aqua Kan Enteng Ya Tapi Kalau Dipanjir Terus Menerus Terus Terasa Berat Tapi Kalau Raket Gak Melulu Mengenai Berat Jadi Raket Yang Mahal Itu Belum Tentu Yang Paling Ringan Cuman Yang Paling Nyaman Menurutku Kalau Raket Itu Lebih Mahal Pasti Pengaruh Lebih Nyaman Dan Bikin Gak Cepet Capek Gitu Aja Nyamannya Itu Apa Ya Kalau Mesh Lebih Tajem Terus Kalau Placing Placing Lebih Presisi Pukulan Halus Seperti Netting Itu Juga Lebih Bagus Lebih Gampang Untuk Dihandle Baik Raket Murah Atau Mahal Fungsinya Juga Sama Yaitu Mengembalikan Satu Kok Daerah Lawan Kadata Juga 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 Harus Namp Liverpool Fungkus doing neh Satu Mad Juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kadang-kadang cocok-cocokkan raket itu karena teknik kita itu gak sesuai ya kalau pakai teknik yang ini tapi raketnya gak terbiasa pakai teknik itu terus bilangnya raketnya gak enak padahal kalau tekniknya kita ganti kemungkinan ya gak apa-apa maksudnya masih bisa masuk cuman harus menguasai teknik yang berbeda kadang-kadang kan kita lihat pemain itu ganti raket soalnya sering error padahal ya error atau enggak itu bukan karena raketnya tapi tangannya atau tekniknya menurutku tambah sering kontak ganti raket tambah rusak permainannya kalau aku boleh sarankan sebaiknya satu hari itu kalian main raketnya sama terus kecuali sampai putus ya sebenarnya kan jarang ya ada pemain yang di grup-grup biasa kayak gini punya raket satu macam tapi banyak kayak atlet kan satu macam tapi banyak biasanya kan kepingin nyoba raket A terus beli baru raket B raket C jadi ganti-ganti punya karakter yang beda-beda juga nanti kalau dipakai dalam satu hari main itu kalau ganti tiga kali ya permainannya tiga kali penyesuaian jadinya apa ya menurutku rusak nanti permainan atau tangannya itu nanti bingung yang biasanya kalau kira-kiranya segini itu masuk pakai raket yang beda terus nggak masuk kayak Valen ini suka sering menyalahkan raketnya katanya raketnya pembawa sial mungkin karena sering ganti-ganti raket juga makanya kalau pakai raket yang ini sebenarnya sebenarnya aku lihat bagus kok pukulannya cuman kok Hai menyalahkan raket sepertinya aku tadi bilang kalau pakai raket Aura speed ini tanganku for artnya itu cepet capek atau cedera tapi belum sampai cedera sejenang ya nggak enak aja kayak ada yang bekak tuh makanya aku olesi krim beredah nyeri nanti kita lihat apakah krimnya itu bermanfaat atau enggak atau sama aja cuman mu pewangi pewangi kulit nah ini blocking semestinya udah nggak nyangkut lagi mungkin karena tetap barisan pakai krim Andi itu dayan semestinya bola diangkat dikit langsung di semestinya nggak peduli nyangkut atau enggak pokoknya semestinya bolanya udah turun semestinya hai 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 paling mau nipu hahaha tidak berhasil nah rakyatnya kalau dibuat gini juga enak kalau buat mengembalikan semest atau dropshot itu juga enak bisa tinggi lebih dan ke belakang atau jauh nah itu yang aku suka dari raket ini buat kalian pemula yang kepingin pukulannya lebih ke belakang atau lebih jauh biasanya kan sering nangguh ya kalau pemula itu karena lengannya masih belum kuat dan tekniknya juga nggak tahu bagaimana caranya buang bola bisa sampai ke belakang bisa kita beli raket yang kayak orang speed SMP ini rakyat ini effortless sih jadi bantu banget buat kalian yang punya pukulan lemah ya kalau ini gagal bukan salah raketnya tapi karena aku telat maju harusnya Pak Allen itu yang ambil kasihan Valen dihomeli terus aku ancam ini disini awas kamu kalau nggak menang kalau nggak menang tak jelek-jelekin nanti di video haa terus niat kok gampang meneh Juru Valen niat di ancam hahaha hahaha nah ini parah nih nyangkut swingnya itu memang beda karena apa ya kayak terlalu terlalu megang itu benda besar gitu aja sweet spotnya itu besar ya dan itu karena memang langkahku kurang cepet sih karena udah capek ya dan udah tua mungkin rakyat ini lebih cocok buat yang masih muda dan masih belajar atau kelasnya masih pemula tapi intermediate juga gak apa-apa sih kalau mau pakai raket ini mungkin senarnya diganti yang lebih akurat yang gak terlalu repulsif kalau sweet spotnya besar dikasih senar yang repulsif jadi terlalu besar tambah besar lagi makanya sering out tapi kalau buat pemula kan memang perlu yang repulsif atau yang mantul tapi kalau kerasnya yang menengah yang intermediate mungkin lebih perlu yang presisi ya nggak perlu yang keras karena kerasnya udah ada di tangan hal ini telat maju harusnya kalau Andi itu udah jauh nah ambilnya disitu langsung aja tungguin itu bakalan lurus kembalinya dan biasanya nanggung di net langsung aja semes tapi ya sama-sama dapat poin kok cuman lebih lama aja dapatnya nah kalau telat itu kesempatannya itu nanti hilang jadi nanti apa ya terlalu berisiko kalau mau dibuang buang-buang ke kiri kanan untuk ngocak lawan padahal kalau diseles itu bisa terlalu berisiko kadang itu ya kesempatan gak datang dua kali tapi kalau kita arahin bola untuk satu tujuan tertentu jadi nunggu saat-saat yang memang bener-bener nyanggung ya gak apa-apa kadang-kadang kan kita cukup harus cukup sabar untuk ngatur atau ngarah-ngarahin bola dulu baru bisa nyemes jangan selalu nyemes terus atau jangan selalu terus-terus ada kalanya kita harus mainin bola dulu supaya hemat energi supaya kalau nyemes itu harus sekali semes langsung mati lawannya kesimpulan secara keseluruhan rakyat ini masih bisa aku pakai dan cukup nyaman terus buang-buang bolanya itu juga enak terus kendalanya kalau aku keseringan pakai raket ini tangannya cepat capek atau ya cenderung kayak mau bengkak sih yang di bagian forearm tapi aku gak merasakan ada getaran kalau mungkul aku pernah coba raket yang kayak bergetar gitu buat mungkul ada yang kayak gitu ini enggak jadi lumayan lah ya memang harganya enggak sampai 1 juta tapi juga enggak terlalu murah seperti raket yang 200 ribuan ya ini memang diciptakan harganya itu memang pas sih kalau aku boleh bilang sih ini termasuk raket yang best buy atau layak dibeli ya mungkin harganya sedikit lebih mahal dari yang raket-raket yang setara kalau seperti ini seharusnya harganya sekitar 500-600 tapi Victor matok harganya itu enggak sampai 700 sih tapi hampir 700 aku dapatnya kemarin 680 kalau enggak salah belum senar ya jadi sama sebenarnya tuh 700 lebih kira-kira kalau aku jual bekas ada yang mau nggak ya ini raket bekas review lihat ini pukulan kepepet pun bisa sampai belakang tapi kan enak raketnya sebetulnya terima kasih wah hebat valet bisa memenangkan permainan ini kali ini sendirian lho valentok sing menang lho oke guys segitu aja video kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang kepingin nyari raket baru sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like dan subscribe ya dadah